Usai digelarnya penetapan calon dan pengundian nomor urut, calon bupati dan calon wali kota yang dilaksanakan secara serentak di KPU Kabupaten Kota 12 hingga 13 Februari lalu. Dan semua pasangan calon bersiap mengerahkan masa pendukungnya. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi Asnawi menyatakan pihaknya akan all out mengawasi kampanye dan tidak ada perbedaan setiap pasangan calon. Selain itu ASN juga tidak boleh memihak pasangan calon manapun. Bawaslu meminta panwas kabupaten, kota, mampu memberikan upaya sosialisasi kepada ASN di wilayah kabupaten, kota, agar tidak terlibat politik. Bagi ASN yang secara terang-terangan ikut terlibat dalam kampanye pasangan calon maupun kampanye partai politik, maka akan dikenakan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku termasuk sanksi pidana. Bahwa ASN ini tidak boleh ikut kampanye, tidak boleh misalkan mendukung salah satu pasangan calon. Ini memahami sanksi-sanksi yang nanti akan diterapkan di dalam undang-undang ini. Termasuk sanksi pidana pun ada ya kan. Kalau mereka secara terang-terangan ASN ini ikut terlibat di dalam kampanye partai politik, kemudian kampanye pasangan calon.